terbakar hidup-hidup tanpa ada yang ngebakar Helen Conway adalah perempuan yang lagi-lagi berusia 51 tahun Pertanggung 8 November 1964, Helen Conway, wanita berusia 51 tahun ditemukan terbakar habis di atas tempat tidurnya sendiri berdasarkan saksi mata yang ada di situ jadi saksi mata ini melihat si Helen itu tiba-tiba mercikin api di dalam tubuhnya terus ngebakar dengan begitu cepat tubuhnya sampai jadi abu kalian bisa bayangin nggak sepanas apa cair yang di dalam badan kita sampai bisa ngebikin tulang dan kulit kita ini jadi abu dengan waktu yang sangat singkat kita kebakar aja tuh memerlukan waktu yang cukup lama untuk jadi abu kayak fase kremasi ya kayak fase kremasi itu kan agak lama gitu kita harus masih di dalam peti dulu gitu kan kayak drum, bukan drum sih maksudnya, kayak di dalam besi gitu kan nah baru kita dibakar beberapa jam gitu kan itu pun juga nggak semuanya jadi abu bahkan masih ada yang kayak tulang-tulangnya tersisa gitu loh tapi SHC ini langsung membuat tubuh si penderita atau si korbannya bener-bener hangus terbakar dan tersisa cuman jadi abu abu rokok tau kan abu rokok yang kalau kita gini-giniin dia langsung hancur gitu wow ini tuh salah satu hal yang aku nggak pernah bayangin sebelumnya guys karena menurutku nggak masuk akal aja tubuh manusia bisa ngeluarin cairan yang se-se-se-se-se mengerikan itu gitu kronologi kematiannya si Helen ini adalah pada waktu itu si Helen ini berada di rumah gitu kan bersama cucunya cucunya lagi asik nih nonton televisi gitu kalau untuk anak-anaknya lagi pergi liburan biasa lah orang luar negeri suka banget ke liburan ke luar negeri, ke luar kota gitu kan nah si Helen ini tinggal berdua sama si cucunya cucunya lagi nonton TV kan terus si Helen ini teriak ketemu setelah hei cucu gitu ya cucu sengang ambilin korek buat aku karena si Helen ini itu adalah seorang candu rokok berat jadi dia nggak bisa lepas dari yang namanya rokoknya nah buat kalian yang perokok pun hati-hati ya guys hati-hati tuh hati-hati hati-hati ketemu kalian bisa kebakar tiba-tiba tanpa orang tahu gitu nah di pukul 8.30 si Helen ini turun gitu habis ngerokok kan di atas hot tank dia turun lagi si Helen ini turun lagi nonton televisi kayak biasa kegiatan dia biasa di jam 8.42 si tetangganya Helen itu mau berangkat ke gereja gitu kan nah nggak sengaja dia ngeliat ada percikan api gitu di dalam rumahnya si Helen bingung lah kan dia apaan tuh ya kok ada percikan api di rumahnya si Helen ini nah si tetangganya ini tuh langsung berinisiatif gitu kan tuk 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 datangin rumahnya si Helen dia ngetuk rumahnya Helen tuk 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 dibuka lah sama si cucunya Helen tadi kan ya pak ada apa pak tapi disini tuh nggak dijelasin guys dia ngomongin apa yang jelas dia cuman bilang apa di artikel ini cuman dijelaskan bahwa si tetangganya Helen tersebut mengurungkan niatnya untuk memasuki kamarnya si Helen karena suhu panas yang menurut dia tuh panas banget gitu loh untuk ukuran ruangan rumah disana gitu nah sekitar pukul 8.48 akhirnya si pemadam kebakaran dateng para pemadam kebakaran tuh dateng kakak tetangga ini juga udah puas-puas gitu kan jadi kebakaran besar nih kalau nggak ditelepon-telepon pemadam kebakarannya gitu kan telepon lah sama dia pemadam kebakaran dateng lah si pemadam kebakaran ke rumahnya si Helen betapa terkejutnya mereka sama lagi-lagi kayak yang pertama tadi jadi mereka menemukan tubuhnya si Helen ini terbakar sendiri menjadi abu kecuali bagian kakinya kakinya doang ya masih utuh sementara yang lain-lain tuh beneran jadi abu jadi abu sama sekali guys hal ini tuh termasuk aneh gitu kan untuk mereka pada waktu itu karena tubuh memerlukan waktu sekitar 3 jam dan sekitar 1000 derajat celsius untuk ngebuat tubuh manusia itu berubah jadi abu kalian bisa bayangin ya bayangin cuma dalam 6 menit aja 6 menit aja tubuh manusia tuh jadi abu karena penyakit langka ini spontannya badan kita berarti akibat kehidupan kita yang nggak sehat juga kan kayak merokok tadi alkohol juga nah hal tersebut yang ngebuat tubuh gitu tuh akhirnya yang mengeluarkan cairan yang ngebuat badan kita jadi abu kebakar jadi abu habis dalam waktu 6 menit aja ih bayangin sesakit apa itu 6 menit aja langsung jadi abu nah untuk yang kalian tahu 1000 celsius itu setara sama kayak kebakaran satu lahan besar gitu tuh kebakaran satu lahan besar jadi badan manusia itu bakal lebur jadi abu kalau panasnya itu setara sama kebakaran satu lahan besar bayangin di dalam tubuh kita yang cuma cairan tok itu aja bisa ngebuat badan kita terbakar hidup-hidup menjadi abu hanya dalam waktu kurang lebih 6 menit aku nggak pernah kepikiran kalau betapa uniknya kok unik sih? betapa banyak hal yang kita nggak tahu ya especially untuk tubuh kita sendiri maksud tubuh manusia banyak hal yang kita nggak tahu di dunia ini gitu maksud kematian yang bisa terjadi secara mendadak umumnya karena orang mati atau meninggal secara mendadak itu karena penyakit jantung atau sarap kejepit gitu kan ini tuh ada salah satu faktor menarik yaitu badan bisa terbakar hidup-hidup sampai menjadi abu karena gaya hidup yang nggak tehat jadi kita tuh guys nih apalagi selama PPKM ini kan kita nggak bisa kemana-mana ngapa-ngapain gitu kan ya minimal di rumah tuh kita gerak lah olahraga gitu kan ya olahraga ngapain gitu nyapu ya pokoknya bikin suatu aktivitas gitu jangan lupa juga makan makanan sehat ya nggak harus mahal nggak harus mahal kita beli sayur aja di bibi-bibi sayur tuh sayuran tuh murah kok ada yang 5 ribu udah satu satu ikat maksud satu paket sama sayur-sayur yang lain gitu lah makan aja itu terus banyak yang minum air putih kan karena ini juga lagi masa-masa corona atau covid kita diwajibkan untuk tetap sehat dan jaga stamina tubuh ya kalau kita nggak bisa beli buah ya minimal makan sayur gitu kalaupun kita belum ada rezeki untuk beli sayur kita bisa coba untuk tanam tanaman sayur-sayuran di dekat rumah kita gitu di pot-pot kecil aja di polybag gitu kan kita bisa pergunakan itu untuk menjaga metabolisme tubuh kita nah guys gimana-gimana gimana penjelasan aku yang satu ini menarik kah? pastinya menarik dong ya kan untuk disimak nah aku nggak ada musen-musen ya untuk mengingatkan kalian jangan lupa untuk tekan tombol merah yang ada yang di bawah yaitu tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya dari tahunnya paling pertama tau video terbaru dari aku scan glass bye-bye sampai jumpa di next video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati